selamat datang kembali selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya Dada Ngindra dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di share secara free di dunia maya oke baik teman-teman dalam video kali ini saya akan coba sharingkan satu hal lagi kepada teman-teman semua yakni tentang apa dan untuk apa adenium di program akar ya teman fungsi dari program akar adalah salah satu tujuannya untuk menambah jumlah akar yang artinya dengan adanya penambahan jumlah akar inilah adenium diharapkan memiliki tingkat kecepatan tumbuh yang lebih cepat tentunya ya itu salah satu fungsi dari pada program akar lalu fungsi berikutnya adalah yaitu untuk memperindah tampilan setling adenium ya atau pohon adenium ya dengan banyaknya akar-akar baru yang muncul karena perlakuan program akar ini sedling memiliki akar yang banyak sehingga mudah ditata ya misalnya salah satunya untuk pembuatan road expose ya nah namun teman-teman sejauh ini saya mengamati ada beberapa perlakuan sahabat-sahabat adenia yang sepertinya dia entah karena itu terlalu mania dengan program akar atau bagaimana saya kurang tahu ya yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua sedling harus di program akar oke sekali lagi tidak semua sedling harus di program akar ya jadi tidak semua sedling untuk tampil menjadi cantik itu harus di program akar ya disini beberapa saat lalu saya telah membongkar media tanam adenium ya untuk repoting rencananya namun ada suatu hal yang menurut saya ya perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua yakni adalah sedling seperti apa yang harus di program akar ya artinya seandainya kita mau program akar sedling yang seperti apa yang memungkinkan ya atau yang memang cocoknya memang untuk di program akar ya nah jika teman-teman perhatikan sedling adenium yang tanpa di layar teman-teman semua ya dari sini lagi-lagi ini soal selera ini menurut saya tumpukan sedling ini inilah yang memang layak untuk di program akar ya artinya apa dia memiliki akar yang miring dengan bentuk tidak kurang bagus ya menurut saya kalau di kondisi usia sedling seperti ini ya jadi misalnya seperti ini dia memiliki bonggol yang bunder ya ini kembali lagi ke selera kalau teman-teman memang suka begini ya tidak perlu di program akar lagi-lagi kembali ke selera ya namun seperti ini menurut saya adalah adenium sedling yang cocok untuk di program akar sehingga dia menambah jumlah akar-akar baru dan bisa di ekspos suatu hari nanti ketika program akarnya berhasil nah namun teman ada satu sedling yang menyenangkan bagi saya disini bisa kita lihat ya ini adalah seusianya dia seusia di sedling-sedling ini disini sedling tanpa perlakuan program akar khusus dia memiliki akar yang sudah keliling ya teman-teman bisa perhatikan disini nah oke kanan kiri depan samping belakangnya juga ada akar oke teman-teman bisa perhatikan secara detail disini ya yang akan saya sampaikan adalah ketika teman-teman bertemu dengan sedling seperti ini yang mana kanan kiri ya kanan kiri depan belakang dan samping sudah memiliki akar lengkap seperti ini saran saya sedling yang seperti ini tidak perlu lagi di program akar ya bahkan kalau menurut saya sedling yang seperti ini jika di program akar justru mubadir artinya apa sedling seperti ini sudah siap diarahkan jadi teman-teman ketika ketemu sedling seperti ini hanya tinggal mengarahkan bagian akar-akarnya saja ditanam kembali siap untuk dibesarkan ya oke baik teman sekali lagi video ini tentang sedling yang bagaimana yang harus di program akar dan sedling yang seperti apa yang tidak perlu lagi untuk di program akar ya salah satunya sedling yang tampak di depan teman semua ini yang saya pegang ini sedling ini sudah tidak perlu lagi di program akar ya jadi tidak semua sedling harus di program akar oke baik teman hanya ini ya yang biasa saya bagikan di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan bagi yang baru saja menemukan channel ini silakan subscribe tekan lonceng disitu saya akan bagikan tip-tip singkat lainnya seputar adenium yang saya tahu tentunya ini janji saya sekali lagi sukses buat ademania sukses buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo ademania salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati